Kalau hari ini seorang Sintayong berada di ujung tanduk, berarti seorang Tommy Veli hari ini berada di ujung telur. Itu fix. Dia didorong, ditambahkan, diberikan dengan naturalisasi itu. Saya apresiasi kemenangan itu 2-0, yes. Tapi kalau kita ingin melihat kualitas permainan, maka lihatlah statistik permainannya, statistik pertandingannya. Jadi kemenangan diapresiasi, tapi statistik permainan tidak bagus. Itu mencerminkan kualitas permainan. Sintayong di ujung tanduk atau timnas juga dalam posisi yang kritis, iya. Sintayong di ujung tanduk, lu tuh di ujung tumpeng, kayak telur ditusuk. Besok apa gaya mainnya taktikalnya? Parkir bis. Parkir bis. Kalau kemarin parkir bis aja bisa menang 2-0, gimana kalau Sintayong terapin strategi menyerang? Bisa-bisa 17-0 tuh kita cetak gol. Lagian menurut saya mendingan parkir bis sih daripada parkir pemikiran ya. Ya namanya parkir kan kendaraan di situ-situ aja tuh, nggak berubah. Nah kalau parkir pemikiran, itu pemikirannya juga di situ-situ aja. Benci terus. Jadi kalau Sintayong punya malu, mundur saya bilang. Kalau Sintayong punya malu, mending mundur. Nah situ kalau punya malu, mending diem. Mungkin Bong Tohel ini belum tahu kalau bisa live TikTok, bisa main PKPK di TikTok. Jadi nanti bisa minta tap-tap layar dari teman-teman penonton. Nah di situ bisa disawar juga tuh Bong Tohel. Jadi nggak rusuh terus. Ada kegiatan live di rumah. Bisa datang incuan di rumah. Nah jadi ini jadi nggak akan gampang juga besok buat Timnas Indonesia. Kalau seperti matematika, oh kemarin di kandang Arab kita draw satu-satu. Sekarang di kandang. Nah kalau sepak bola sesederhana itu, ya menurut saya sih nggak ada menariknya gitu loh. Jadi sepak bola bukan matematika, nah situasinya kalau kemudian TV One kasih judul Sintayong di ujung tanduk atau Timnas juga dalam posisi yang kritis, ya. Karena nggak jadi apa ya, faktor draw satu-satu waktu Arabnya Mancini sekarang Renat kan sudah berpengaruh tuh faktornya. Jadi nggak sesederhana itu. Lihat sepak bola. Oh besok di kandang, kita bakal peluang menang kita lebih besar belum tentu. Faktanya menang. Jadi gimana perasaannya well? To well nggak diajak. To well nggak diajak. Ini gue heran ya sama nih orang. Setiap Timnas kalah, beliau selalu aja muncul di TV. Selalu dimintai wawancaranya. Tapi giliran Timnas menang. Nggak ada tuh dia nonggol di TV. Padahal kan kita pengen lihat responnya seperti apa. Ekspresinya seperti apa. Melihat Timnas menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sudaraku sebangsa dan setan air para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam olahraga. Kali ini kembali lagi saya Sainai. Menemani pemirsa sekalian dalam beberapa menit ke depan. Guna mengupdate terkait dengan berita-berita olahraga dari tanah air. Dan kali ini dalam cuplikan video tadi kita menyima bersama-sama. Bagaimana seorang Tommy Veli alias Bung Tobel ini masih saja begitu aktif untuk nyinyir dengan pemain Timnas kesayangan kita. Dalam pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November kemarin. Ketika kita semua masyarakat Indonesia merayakan euforia kemenangan. Tetapi tidak untuk seorang Tommy Veli. Memang manusia yang satu ini ketika dia mengatakan bahwa Sintayong hari ini berada di ujung tanduk. Saya secara pribadi ingin mengatakan bahwa si Tobel hari ini berada di ujung telur. Itu adalah sapaan dari saya. Dan semoga saja manusia-manusia bacot yang setiap hari hanya sibuk nyinyir dengan Timnas Indonesia ini bisa segera mungkin diberikan pembelajaran atau mendapatkan karma dari para pemain Timnas kesayangan kita. Karena jujur, manusia ini memang selalu menyebarkan narasi-narasi yang hanya bikin kita darah tinggi dan bersyukur dia tidak ada di depan saya. Kalau ada di depan saya saat ini mungkin nasibnya akan sama seperti Agus Salim. Air keras yang saya lakukan kehadapan mukanya ini. Pemirsa sekalian, dalam beberapa menit ke depan ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita menyimak bagaimana komentar atau reaction dari para influencer Malaysia kepada para pemain Timnas kesayangan kita. Dan dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian. Mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Indonesia menang juga akhirnya. Semalam, Indonesia membenam Arab Saudi 2-0. Marcelino Ferdinand muncul wiru untuk Indonesia. Tak silap saya, game semalam adalah game pertama Marcelino Ferdinand start lepas lawan Australia. Apa yang saya suka pasal Marcelino ni, dia ni jenis direct. Betul, ada teman-teman Indonesia cakap dia ni tamak. Tapi memandangkan Timnas Indonesia ni memang perlukan kemenangan, Marcelino Ferdinand munculkan diri dia. Teman-teman Indonesia, kalian rasa kalian boleh layak ke? Sa'ud dalam kawasan penalti. Sa'ud ditarik, dia agak mudah menjatuhkan badan. Ini Marcelino Ferdinand. Tiga lawan tiga di sini. Marcelino kesebelah kiri untuk Rakhna. Rakhna orang bangun. Kembali semula kepada Marcelino. Marcelino! Cantik! Marcelino Ferdinand! Mengkamahkan suasana di Stadium Gelora Bung Karno. Untuk jaringan yang pertama Indonesia. Ini peluang untuk Indonesia mengenasi Marcelino Ferdinand. Yang diberikan bantuan dari sebelah kanan. Strike. Cuba menetakkan dirinya dalam kedudukan onside Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand! Marcelino Ferdinand! Makan kata kalian kalau Bung Karno! Marcelino Ferdinand! Marcelino Ferdinand! Marcelino Ferdinand! Marcelino Ferdinand! Yes, prediksi abang tepat menialak tim Nasi Indonesia bantai Arab 2-0 Ini kemenangan yang sangat luar biasa Apa benda ni wey? Sejauh ini Arab Saudi belum pernah kalah dari tim Asia Tenggara manapun sejak 2008 Rekod tersebut baru saja dipecahkan oleh anak-anak Shin Taeyong Khususnya anak emas Cristiano Massileno Performa man of the match dan dua gol mantap Massileno Membawa Indonesia menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C Beberapa pemain lain juga tampil menonjol terutama Kelvin Verdong Yang berlari hingga krem dan ia juga nyaris mencetak tendangan voli indah Rezgi Ridho merupakan bag paling solid untuk Indonesia Sangat tenang dan dia harus bermain di luar negeri Rata-rata setiap pemain memberikan 100% hingga mini terakhir Meski hanya dengan 10 pemain Dan inilah hasilnya Dominasi atas Arab Saudi yang pandai berguling dan beruntung Tidak dibantai 4 atau 5 kosong Namun para supporter Garuda Jangan lupakan jasa Shin Taeyong dan juga Eric Tohei atas kemenangan ini Sekali lagi Selamat King Indo Garuda terbang tinggi Respek Indonesia adalah raja bola sepak Asia Tenggara ketika ini Tak ada siapa boleh nafikan Saya yakin ramai yang terkejut dengan kemenangan Indonesia ke atas Arab Saudi kan Pertama, ini membuktikan bahawa era keagungan bola sepak Arab ke atas negara-negara Asia yang sudah pun berakhir Dua kali perlawanan Indonesia ke atas Arab Saudi Dua kali Arab Saudi gagal Bahkan Bahrain pun mungkin perlukan pengadil untuk meningkat Indonesia Bahkan Malaysia juga berjaya kalahkan Lugnan baru-baru ini Kedua Kejayaan Indonesia ini jauh lebih tinggi dari kejayaan Thailand dan Vietnam Sementara harimau Malaya kita ini masih dalam keadaan yang sama Ketiga Peluang Indonesia ke Piala Dunia sangat cerah Dan saya berharap mereka ini benar-benar dapat masuk ke Piala Dunia Dan yang terakhir saya nak tanya Adakah pengurusan persatuan bola sepak Malaysia nampak dengan kebangkitan Indonesia yang sangat menggila ini Kalau nampak saya fikir mungkin boleh undurkan diri serta-merta Dan kita berilah laluan kepada mereka yang lebih layak Ya apapun syabas Indonesia Teruskan kemenangan anda Review kali ini kita kena mulakan dengan pemain ini Marcelino Ferdinand Tahun ni aku dah review banyak player Indonesia Player warisan, player tempatan Dan antara player yang pernah aku review Suatu ketika dahulu Marcelino Ferdinand One of my favorite players to watch Okay Walaupun sejak beberapa bulan ni dia punya spotlight tu makin kurang Makin orang tak pandang Marcelino Ferdinand ni Compare dengan Piala Asia hari tu Lepas tu ada juga orang-orang Indonesia yang tak suka Katanya dia selfish Katanya dia tak boleh pakai Okay Which is ada betulnya ada beberapa game yang dia agak selfish Tak passing Tak tahu position macam mana Tapi tonight Hari ini Malam ini Dia membuktikan Yang dia masih lagi Starboy Dalam timnas Indonesia Dah lah dapat sumbat goal 2 biji Lepas tu dapat pula celebrate macam ni Memang dia menang besar malam ni Marcelino Ferdinand Is that guy Okay Kalau celebration macam ni Mengingatkan aku tentang Of course lah Cristiano Ronaldo Mungkin sebab stadium Glorona Bung Kano tu Dia tak ada tempat macam nak duduk Macam Ronaldo buat Garnacu buat So dia duduk lah atas kerusi ni This is like the most iconic celebration lah Untuk timnas Pada tahun ni Ataupun in In recent years Secara jujurnya Indonesia memang diserang bertubi-tubi Arab Saudi memang pegang position Memang dia orang dominate bola Indonesia Bertahan habis-habisan Lagi-lagi lepas dah leading 2-0 awal-awal kan Okay Dah leading 2-0 ni Memang Dia orang dalam langkah kanan lah Okay Tak perlulah nak Cari goal lagi Kalau dah leading 2 Kalau leading 1 Mungkin risau sikit Tapi bila dah leading 2 Memang dia orang bertahan Arab Saudi memang banyak betul Shot off target On targetnya Tak berapa banyak Okay So in the end Indonesia Berjaya Kalahkan Arab Saudi Disebabkan kemenangan ini Maka Indonesia Secara tiba-tiba Daripada tempat terakhir Dalam grup Kini berada di tempat ketiga Ingat eh Nak layak ke round keempat Tempat ketiga Dan tempat keempat Sudah cukup Kalau nak layak terus ke Piala Dunia Tempat kedua Dan tempat pertama Okay So ada satu lagi game Yang belum habis Antara Bahrain dan juga Australia Aku tak rasa Bahrain boleh menang So mungkin Indonesia akan kekal Di tempat ketiga Kuat setakat ini Of course Ranking akan naik Banyak gila Okay Menang dengan Arab Saudi Kau ingat ranking tak naik banyak ke Mesti akan naik banyak juga Aku rasa Okay guys Itu adalah komentar Part pertama Dari Influencer Malaysia Dari para konten kreator Malaysia Yang memuji Kepada Timnas Indonesia Ya Kita ketahui bersama-sama Bahwa Hari ini Perkembangan dari Timnas Indonesia itu Memang sangat luar biasa Dan dalam pertandingan Antara Indonesia Melawan Arab Saudi kemarin Yang sampai saat ini Masih menjadi Perbincangan hangat Di berbagai Platform media sosial Baik itu di dalam negeri Maupun di luar negeri Adalah selebrasi Yang ditunjukkan oleh Seorang Marcelino Ferdinand Luar biasa Selebrasinya yang begitu dingin Tetapi Membuat Nama Indonesia Nama Timnas Garuda Semakin familiar Bahkan FIFA sekalipun Ikut memposting Selebrasi Dari seorang Marcelino Ferdinand Mari Kita lanjutkan lagi Dengan menyimak Komentar Dari Influencer Malaysia Di sesen Terakhir ini Timnas Indonesia Melakarkan satu Kemenangan Yang Dicari-cari Timnas Indonesia Dua Arab Saudi Kosong Guys Kalau kita lihat Kedudukan Berubah Dan Indonesia Yang Kini Berada di Kedudukan Nombor Tiga Mempunyai Peluang Untuk Layak Kepusingan Akhir Piala Dunia Guys Pasukan Pertama Yang Akan Layak Untuk Asia Tenggara Iaitu Timnas Indonesia Mempunyai Peluang Perlu Memenangi Pelawanan Menentang Bahrain Dan juga Republik China Dan kita Boleh lihat Game Semalam Pasukan Indonesia Berkedudukan Yang amat Selesa Mempunyai Gol Awal Dan kita Lihat Juga Memang Arab Saudi Bertungkul Lumus Untuk Mendapatkan Gol Tetapi Rezeki Pasukan Timnas Indonesia Menang Ke atas Arab Saudi Malam Tadi Guys Jadi Guys Apa-apapun Tahniah Kepada Pasukan Timnas Indonesia Dan juga Pengendalinya Iaitu Mr. Sing Tangyon Dan Yang terakhir Fan-fan Pasukan Timnas Indonesia Tahniah Aku sebagai Fan Pasukan Malaysia Mengucapkan Kepada Anda Timnas Indonesia Menyala Guys Semalam Sebenarnya Indonesia Mencipta Satu lagi Sejarah Bukan setakat Berjaya Menang dengan Arab Saudi Tapi Diorang juga Adalah Tim Daripada ASEAN Pertama Yang dapat Kumpul 6 Poin Dalam Round 3 World Cup Qualifier Tak ada Tim ASEAN Lain yang Berjaya Pergi Sejauh Ini Okey Kita Tengok Thailand 2 Poin Dan Vietnam 4 Poin Sekarang Indonesia Dah ada 6 Poin Dan Masih Lagi Ada Baki 4 Perlawanan Jadi Indonesia Sekarang Berada Di Tangga Ketiga Belakang Jepun Dan Juga Australia Dalam Video Semalam Yang Aku Buat Aku Nampak Ada Satu Comment Menarik Dia Kata Apa Bila Indonesia Pakai Jersi Putih Boleh Menang Bila Pakai Jersi Merah Tak Menang So Aku Macam Betul Ketidak Jadi Aku Check Untuk Tahun Ini Apa Performance Indonesia Bila Diorang Pakai Baju Yang Merah Tapi Waktu Imbang Dengan Australia Kosong Kosong Diorang Pakai Jersi Merah Juga Tapi Bila Diorang Pakai Jersi Putih Diorang Ada Track Rekod Yang Agak Bagus Tau Sebenarnya Diorang Berjaya Seri Dengan Arab Saudi Australia Dan Bahrain Diorang Juga Score Gold Lawan Bahrain Dan Australia Game Lawan China Dia Diorang Punya Outlier Kalau Game Dia Pakai Baju Merah Memang Mengukuhkanlah Teori Tadi Tapi Bila Aku Tengok Untuk Tahun Ini Dan Juga Ujung Tahun Lepas Kalau Game Indonesia Kena Bantai Kalah Besar Kesemuanya Pakai Baju Jersi Merah So Ada Betulnya Juga Dekat Sini Kalau Indonesia Pakai Jersi Putih Ada Peluang Untuk Menang Ataupun Score Gold Ok Guys Itu Adalah Cuplikan Video Yang Bisa Saya Persembahkan Kehadapan Pemirsa Sekalian Dalam Konten Saya Kali Ini Orang Malasia Influencer Malasia Saja Mereka Sangat Men-support Timnas Indonesia Tetapi Kenapa Di Indonesia Sendiri Masih Ada Sosok Manusia Seperti Tovel Yang Kerjanya Tiap Hari Hanya Nyinyir Kepada Timnas Indonesia Saya Hanya Kewatir Manusia Yang Satu Ini Akan Diperlakukan Sama Seperti Agus Salim Orang Siram Dan Air Keras Itu Yang Saya Kewatirkan Karena Nyinyiran Nyinyiran Yang Diproduksi Oleh Seorang Tommy Valley Ini Benar-benar Hanya Mau Bikin Kita Darah Tinggi Semoga Saja Seorang Tommy Valley Patut Untuk Selalu Waspada Jangan Sampai Anda Mendapat Perlakuan Yang Kurang Ajar Dari Orang-orang Supporter Timnas Indonesia Pemirsa Saya ingin Mengajak Kepada kita Semua Para Supporter Timnas Kesayangan Kita Bahwa Mari Kita Tetap Membangun Narasi-narasi Yang Positif Untuk Men-support Timnas Kesayangan Kita Karena Mereka 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 Butuh Motivasi Motivasi Dari Kita Mereka Butuh Dua-dua Dari Kita Dan Mereka Butuh Dukungan Dari Kita Kemenangan Yang Boleh Diraih Oleh Timnas Indonesia Hari Ini Itu Adalah Berkat Kerja Keras Dari Semua Stayholder Dan Dengan Demikian Wajib Hukumnya Kita Sebagai Supporter Untuk Terus Memberikan Dukungan Kepada Para Pemain Timnas Kesayangan Kita Semoga Saja Tak Ada Lagi Seorang Manusia Di Bangsa Ini Yang Mau Mengikuti Seorang Tommy Valley Cukuplah Tommy Valley Seorang Diri Tetapi Kita Sebagai Generasi Penerus Bangsa Sebagai Tim Sebagai Supporter Timnas Kesayangan Kita Mari Kita Tetap Memberikan Dukungan Yang Positif Kepada Mereka Begitulah Kira Kira